Kuatan wanita itu tiba-tiba meningkat pesat, jadi dia secara alami menang dalam pertempuran. Namun, orang itu tidak mudah menyerah, dan bahkan dalam pertempuran sampai mati. Kedua belah pihak menderita kerugian besar. Nada suara Moseng tenang, seolah-olah dia sedang membicarakan urusan orang lain. Karena kedua belah pihak saling waspada, secara alami mereka harus berhenti sementara dan menyembuhkan diri kita sendiri. Namun, ketika kultivasi seseorang mencapai level ini, mereka tidak akan mudah terluka. Begitu mereka terluka, seberapa sulit untuk pulih, seseorang harus menelan aura spiritual dari dunia besar, sehingga orang itu datang ke dunia ini. Saat dia berbicara, Moseng melambaikan tangannya. Ekspresi yang Kai berubah, jadi Great Demon God bukanlah seseorang dari wilayah iblis, tapi tamu tak diundang dari alam semesta luar. Alasan dia datang ke wilayah iblis adalah untuk menyembuhkan luka-lukanya dan menyerap apa yang disebut aura spiritual wilayah iblis. Yang Kai tidak tahu apa aura spiritual ini, tetapi dia tahu bahwa itu memiliki efek penyembuhan pada luka Great Demon God. Moseng tersenyum lagi sebelum menoleh ke Yang Kai dan berkata, Apakah kamu tahu? Dunia ini awalnya tidak disebut wilayah iblis, itu memiliki nama lain, dunia tanpa tandingan, baru kemudian itu menjadi wilayah iblis. Dan makhluk hidup yang memerintah dunia tanpa tandingan ini, seperti Starboundarimu, semuanya adalah manusia. Yang Kai terkejut, benarkah? Jika itu masalahnya, bagaimana dengan Demon Rache saat ini? Moseng tidak bisa diganggu untuk menjelaskan apapun dan hanya berkata, Semua makhluk hidup di dunia ini bukan hanya manusia, monster, iblis, dan roh. Selama mereka memiliki cara berpikir mereka sendiri, mereka bisa menjadi penguasa dunia besar. Dunia tanpa tandingan dikendalikan oleh ras manusia. Tetapi dengan kedatangan orang itu, semuanya berubah. Orang itu menyembuhkan luka-lukanya di dunia ini dan menelan roh dunia. Menyebabkan makhluk hidup di dunia ini terpengaruh olehnya dan secara bertahap menjadi rusak oleh sifat iblisnya. Selama bertahun-tahun, mereka berubah menjadi Demon Rache dan bahkan mengubah hukum dunia. Yang Kai tercengang, dia tidak menyangka bahwa Demon Rache di Demon Teritori sebenarnya adalah manusia. Tetapi di bawah pengaruh Great Demon God, itu telah berubah. Setelah puluhan ribu tahun pemulihan, dunia tanpa tandingan telah mengalami perubahan yang mengguncang dunia. Dan luka orang itu juga telah diatasi. Dalam 10 atau 20 ribu tahun lagi, mungkin bukan tidak mungkin baginya untuk pulih sepenuhnya. Ketika saatnya tiba, dia secara alami akan dapat keluar dari pengasingan dan menemukan wanita itu untuk bertarung lagi. Mengatakan demikian. Alis Moseng berkerut saat ekspresi ketidaksenangan muncul di wajahnya. Kebetulan seorang tamu tadi undang datang ke dunia tanpa tandingan dan menyerangnya. Meskipun luka orang itu jauh lebih baik, dia masih belum bisa pulih sepenuhnya. Dan kekuatan orang itu juga luar biasa. Setelah pertempuran hebat ini, dunia tanpa tandingan runtuh. Dan tubuh orang itu juga hancur. Itu benar-benar disayangkan. Moseng menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Meskipun dia tidak menyebutkan namanya. Bagaimana mungkin Yang Kai tidak tahu bahwa tamu tadi undang yang dia maksud adalah Flowing Time Grid Emperor? Runtuhnya wilayah iblis seperti yang dia duga. Itu terkait langsung dengan pertempuran besar itu. Apa yang terjadi setelah itu? Yang Kai bertanya. Harus dikatakan bahwa meskipun cerita ini langsung ke ekstrim. Itu sangat mempengaruhinya. Membuatnya ingin tahu apa yang terjadi selanjutnya. Penghancuran tubuh fisik seseorang mungkin sedikit menyedihkan. Tetapi itu tidak berarti tidak ada kemungkinan untuk pulih. Moseng melirik Yang Kai. Namun, roh dunia tiada tanding ini telah ditelan oleh orang itu. Dan bahkan seluruh dunia telah terkontaminasi oleh Ki Iblisnya. Jadi bagaimana itu bisa membantunya pulih? Untungnya, ada pilihan lain. Starboundari, Yang Kai sedikit menyipitkan matanya. Moseng mengangguk. Itu benar. Itu adalah Starboundari. Kedua dunia besar ini serupa dalam hal spesifikasi. Jika dia bisa menelan roh Starboundari, dia pasti akan bisa merekonstruksi tubuh fisiknya. Bahkan jika dia tidak mengembalikannya ke puncaknya. Setidaknya, dia akan bisa lolos dari kesulitan ini. Petik 2 Ekspresi pemahaman muncul di wajah Yang Kai. Sepertinya orang ini telah merencanakan ini sejak lama. Jika bukan itu masalahnya. Bagaimana mungkin ada perang antara ras manusia dan ras iblis di zaman kuno? Kaisar Agung Flowing Time mungkin merasakan ini dan datang ke dunia ini untuk menemukan masalah dengannya. Kalau tidak, mengapa dia datang ke sini? Penyembuhan bukanlah masalah sederhana. Jawab Moseng acuh tak acuh. Yang Kai merenung sejenak sebelum mengajukan pertanyaan yang dia khawatirkan. Jika Rostar Boundary ditelan, apa yang akan terjadi? Moseng tersenyum sedikit. Seperti apa dunia tanpa tandingan secara alami seperti apa Star Boundary di masa depan? Itu tidak memiliki banyak dampak pada hidup atau mati. Hanya saja situasinya telah sedikit berubah. Petik 2 Yang Kai terkekeh. Berubah dari manusia menjadi iblis bukanlah perubahan kecil. Apa itu penting? Moseng memandang Yang Kai dengan sedikit kasihan. Seolah-olah dia sedang melihat batu yang keras kepala. Bukankah kamu setengah dari Dimen Rache sekarang? Ini berbeda. Yang Kai menggelengkan kepalanya. Ini berbeda. Moseng menatapnya sejenak sebelum dengan tenang berkata. Jika kamu mengatakan itu berbeda, maka itu berbeda. Baiklah. Ceritanya sudah selesai. Giliranmu. Aku, Yang Kai menunjuk hidungnya. Aku tidak punya cerita untuk diceritakan. Siapa yang ingin kau ceritakan padaku? Aku hanya ingin kau membantuku. Bantuan apa? Yang Kai menganggapnya lucu. Musuh terbesar dunia ini berdiri di depannya di dunia kecil misterius dan meminta bantuannya. Adegan ini benar-benar aneh. Bantu aku memasuki Starboundari. Jawab Moseng. Ekspresi percaya diri muncul di wajahnya. Mengapa? Yang Kai mengerutkan kening. Moseng berkata. Mungkinkah kamu ingin melihat Starboundari menderita kerugian yang mengerikan? Dimen Rache telah mengirimkan semua kekuatan mereka. Jadi bagaimana Starboundari bisa melawan? Perlawanan mereka saat ini tidak lebih dari seekor semut yang mencoba mengguncang pohon. Petik 2. Yang Kai mengerutkan kening. Dengan kamu di sini. Bagaimana kamu bisa tahu apa yang terjadi di dunia luar? Moseng telah dibawa ke dunia kecil misterius oleh Yang Kai sejak lama dan tidak pernah pergi selama beberapa tahun terakhir. Tetapi sekarang dia tampaknya memahami situasi di luar. Tentu saja aku tahu. Kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Membantu saya juga membantu diri kamu sendiri dan miliaran makhluk hidup di Starboundari. Biarkan mereka jatuh ke jalan iblis. Suara Yang Kai berangsur-angsur menjadi dingin. Jika dia jatuh ke jalur iblis, dia masih akan memiliki perlindungan lotus pemanasan jiwa. Membiarkan hatinya tetap tidak bisa dihancurkan. Tetapi jika seseorang dari Starboundari jatuh ke jalur iblis, situasinya akan menjadi sulit untuk dikatakan. Tidak perlu terlalu keras kepala. Aku hanya tidak ingin menunda lebih lama lagi. Yang Kai tidak menjawab. Setelah keheningan yang lama, dia tiba-tiba bertanya. Di mana Kaisar Agung sekarang? Mo Seng berkata. Mereka belum mati. Mereka masih sangat berguna bagiku. Mengangkat matanya untuk melihat Yang Kai. Dia tersenyum dan berkata. Yu Rumeng juga baik-baik saja. Tetapi dia harus dihukum. Dari ekspresinya, jelas dia tahu hubungan seperti apa yang dimiliki Yu Rumeng dengan Yang Kai. Jika kamu berani menyakitinya, kamu sudah mati. Ekspresi Yang Kai menjadi sengit. Tetapi di dalam hatinya, dia senang bahwa pihak lain tidak menggunakan Rumeng. Untuk mengancamnya. Namun, dengan kesombongannya, dia tidak ingin menggunakan metode curang seperti itu. Selama kamu berjanji untuk membantuku, setelah masalah ini selesai, aku secara alami akan membiarkanmu bersatu kembali. Bagaimana jika aku menolak? Mo Seng tersenyum ringan. Tidak apa-apa. Hidup dan mati terserah takdir. Baginya, meminta Yang Kai untuk membantunya hanyalah cara untuk mempersingkat waktu yang dibutuhkan untuk menyembuhkan luka-lukanya. Tanpa Yang Kai, dia tidak peduli. Biarkan aku memikirkannya. Yang Kai menundukkan kepalanya. Pikirkan baik-baik. Jangan terburu-buru. Ekspresi Mo Seng tenang. Setelah menunggu selama bertahun-tahun, bagaimana dia bisa peduli menunggu begitu lama? Aku sudah memikirkannya. Yang Kai tiba-tiba mengangkat kepalanya. Mo Seng memandang Yang Kai. Hanya untuk melihat Yang Kai memamerkan taring putihnya dan mengulurkan tangannya ke arahnya. Aku akan menangkapmu dulu. Mo Seng tersenyum ringan. Seolah-olah dia sudah mengharapkan ini dan tidak bergerak. Langsung ditangkap oleh Yang Kai. Meskipun kultifasi pihak lain hanya di Raja Iblis kelas menengah. Ini masih klon Great Demon God. Jadi siapa yang tahu jenis kartu apa yang dia miliki? Karena itu, Yang Kai tidak menunjukkan belas kasihan ketika dia menyerang. Bahkan menggunakan kekuatan dunia di tempat ini untuk menentukan hasilnya. Tanpa diduga, di bawah perebutan ini, Mo Seng bahkan tidak memiliki niat sedikitpun untuk melawan. Dipegang oleh tangan besar Yang Kai. Tulangnya segera mengeluarkan suara berderak. Seolah-olah akan meledak kapan saja. Yang Kai terkejut dan secara tidak sadar menarik kekuatannya. Dia ingin menangkap Mo Seng Duo dan mendapatkan beberapa informasi, bukan membunuhnya. Namun, tepat pada saat ini, ledakan energi besar tiba-tiba meletus dari tubuh Mo Seng. Yang Kai sedang dalam proses menarik kekuatannya, tetapi sudah terlambat. Dengan ledakan keras, Yang Kai dikirim terbang. Wajahnya pucat saat dia meludahkan seteguk darah. Setelah mendarat di tanah, Yang Kai menstabilkan dirinya dan menatap Mo Seng dengan kaget. Kekuatan dunia, bagaimana kamu bisa? Dengan fisik Yang Kai dan kultivasi yang mendalam saat ini, bahkan jika Mo Seng, seorang Raja Iblis tingkat menengah, menggunakan kekuatan penuhnya, dia masih tidak akan bisa melakukan apapun padanya. Namun pada kenyataannya, hanya setelah pertukaran singkat, Yang Kai terluka. Tentu saja, ada alasan untuk tanggapan Yang Kai. Tetapi alasan yang lebih besar adalah bahwa Mo Seng tidak menggunakan kekuatannya sendiri, melainkan kekuatan dunia di dunia kecil yang misterius. Dunia kecil misterius adalah wilayah Yang Kai. Dan di tempat ini, dia adalah penguasa. Bahkan ketika Chang Tian dan yang lainnya memasuki tempat ini, mereka merasakan sedikit penindasan dari dunia. Terus terang, kekuatan dunia ini berada di bawah kendalinya. Dan di sini, dia maha kuasa. Dia tidak pernah berpikir bahwa suatu hari, di wilayahnya sendiri, dia akan dilukai oleh orang lain. Bagaimana mungkin Yang Kai tidak terkejut? Mo Seng menatapnya dengan tenang dan tersenyum ringan. Dunia tiada tanding telah berubah karena aku. Kisahnya tersebar di setiap inci dunia ini. Jadi tentu saja, saya bisa mengendalikan kekuatan dunia ini. Bahkan jika wilayah iblis telah ditelan, fakta ini tidak dapat diubah. Wajah Yang Kai segera tenggelam saat dia menggertakkan giginya, tercelah. Baru saja, jika Mo Seng tidak sengaja berpura-pura lemah, Yang Kai tidak akan menderita kerugian besar. Jika dia segera menolak, Yang Kai mungkin memiliki kesempatan untuk bereaksi. Mo Seng mencibir. Dalam pertempuran melawan musuh, tidak ada yang perlu menggunakan cara apapun. Hanya mengambil keuntungan dari cara itu. Bagaimana bisa ada metode yang baik atau tercelah? Petik 2. Kata-kata ini tidak salah. Jadi Yang Kai menarik nafas dalam-dalam dan dengan ringan berkata, Aku mengerti. Begitu dia selesai berbicara, dunia di sekitarnya mulai bersenandung dan beresonansi. Memanfaatkan kekuatan dunia untuk menekan Mo Seng.